Lihatlah para pahlawan super pemberani ini. Mereka menyelamatkan dunia. Dan mereka selalu saja menghalangiku ketika aku bersih-bersih. Kenapa kalian selalu berkumpul di balkon? Pergi sana ke sekolah. Ini Jack dan dia seorang penjahat. Dia buang sampah sembarangan. Mencuri ponsel. Bersikap sangat kasar dan hanya mempedulikan diri sendiri. Uh, biskuit! Oreo Captain America. Hari ini aku beruntung sekali. Pisahkan satu putih telur. Aduk dengan mixer. Tambahkan 7 oz gula halus. Aduk hingga rata. Pisahkan lapisan gula menjadi tiga bagian. Lalu tambah pewarna makanan merah dan biru. Masukkan lapisan gula berwarna ke dalam kantung pastri. Buat lingkaran warna biru pada sebutir biskuit Oreo. Letakkan taburan berbentuk bintang pada bagian tengahnya. Buatlah pola tameng Captain America. Lalu masukkan ke kotak Oreo bergambar Captain America. Oreo Captain America bisa mengubah siapapun. Hanya satu biskuit cukup untuk bisa membuat Jack menjadi orang yang berbeda. Kini dia seorang superhero. Ada yang butuh bantuanku? Dia akan menjaga kotanya. Aku rasa ponsel ini milikmu. Dengan senang hati, Nona. Aku hanya melakukan tugasku. Peter Parker kesiangan lagi. Ini saatnya pergi ke kampus. Cepat, Spider-Man! Sementara itu, Bibi May menemukan sesuatu yang menarik di kamar sang superhero. Batang coklat yang sangat tidak biasa. Lelehkan coklat putih. Tambahkan pewarna makanan merah dan biru. Tuang coklat biru ke cetakan coklat batang mengikuti pinggiran kotaknya. Tuang lapisan coklat merah di atasnya. Bekukan. Tunggu hingga mengeras, lalu buat pola sarang laba-laba di seluruh permukaan menggunakan coklat putih. Bungkus coklat itu dengan pembungkus bergambar Spider-Man. Spider-Man berlari menuju kelas. Sedangkan Bibi May membuka coklatnya. Tapi Indra laba-laba Peter tidak pernah mengecewakannya. Aku lupa sesuatu. Coklatku! Dia dalam bahaya. Tunggu! Aku akan menyelamatkanmu! Wups! Maaf ya, Bibi May. Kau kehabisan waktu. Coklat ini hanya untuk superhero sejati. Hah! Sekolah! Aku terlambat! Astaga, ini berantakan sekali. Sepertinya Avengers sempat bertarung di sini. Dan sekarang aku harus membereskan semua ini. Hebat sekali! Sudah terlihat bersih. Oh tidak, aku lupa soal lemari pakaiannya. Dia mengancamku. Oh, akan kutunjukkan padamu. Aku memerlukan bantuan kekuatan super. Seseorang panggilkan Superman. Atau lebih bagus lagi, Wonder Woman. Aku tak bisa tangani ini sendirian. Aku butuh keajaiban. Wow, ini dia. Minuman Cola Hope. Tuangkan Sprite ke botol Coca-Cola kosong. Tambahkan pewarna makanan hijau dan bubuk mutiara. Setelah itu, aduklah. Tutup botolnya dengan tutup logam. Beri warna hijau. Minuman Cola Hope memanggilku. Minuman super ini akan memberiku kekuatan dan ketahanan. Oh ya! Sekarang aku adalah Bruce Banner. Dan aku bisa mengangkat lemari dengan satu tangan terikat. Kerja yang sangat bagus. Lihat permen karet rasa fenom yang tidak biasa ini. Kurasa aku akan mengurus itu besok. Lagi pula dia tidak akan menyakitiku. Buat lingkaran besar dari karton. Bagi menjadi dua bagian lalu hubungkan dengan karton bergelombang. Tempelkan dengan lem instan. Warnai dengan cat akrilik merah muda dan buat separuh bagian dengan cara yang sama. Satukan dua bagian dengan selembar kain felt merah muda. Potong sisinya lalu tekuk jadi lubang untuk permen karetnya. Tempelkan cetakan label fenom Habe Baba ke kotaknya. Panaskan permen karet dalam jumlah banyak lalu satukan mereka. Tambahkan pewarna makanan merah lalu buat bentuk lidah yang panjang. Gulung lidah itu lalu masukkan ke kotak hingga ujung lidahnya sesuai dengan lidah fenom dalam gambar. Peter, kau salah. Permen karet fenom memang menunggumu tertidur. Sekarang dia akan menggapainmu dengan lidah panjangnya. Sungguh mimpi yang menyeramkan. Dan apa ini? Permen karet? Bagaimana bisa sampai di sini? Hmm, enak. Mencicipi permen karet adalah ide yang buruk, Peter. Ah, jadi ini dirimu yang sebenarnya, Fenom. Ini adalah hari ulang tahun tenus. Tapi tidak ada yang datang. Inilah yang terjadi jika kau jadi penjahat. Hey, tenus! Semua orang mungkin datang terlambat. Dan bahkan kue ulang tahunnya kehilangan satu Infinity Stone. Sungguh menyedihkan. Letakkan cetakan Infinity Gauntlet di atas kue bolu. Potong mengikuti cetakan. Buat lubang persegi panjang di bagian tengah. Masukkan permen Skittles. Lapisi kue bolu dengan krim kocok. Lalu tutup dengan satu lapis potongan kue bolu. Pangkas tepiannya dengan pisau. Buat lapisan tipis fondan warna kuning. Lalu bungkus kue dengan lapisan itu. Buat pola sarung tangan menggunakan strip fondan tipis. Warnai dengan bubuk mutiara emas. Letakkan Skittles dengan warna tepat ke dalam cetakan sebagai batu. Selamat ulang tahun, tenus! Ini dia kejutannya. Ayo, bukalah! Ini Infinity Stone terakhir untuk kueku. Sebenarnya inilah yang aku butuhkan. Dan sekarang kita hilangkan para tamu. Aku tak ingin berbagi kue lezatku dengan siapapun. Ini adalah tantangan Thor. Kemari dan coba angkat molenir. Siapapun yang bisa mengangkat palu akan mendapat hadiah. Ayo, jangan malu-malu. Tunjukkan kemampuanmu. Percuma saja. Tidak seorang pun selain Thor dan pemeran penggantinya yang bisa mengangkat palu itu. Anak-anak, jangan coba-coba ya. Dengar, sayang. Aku pasti bisa mengangkat sampah ini. Lihat bisepku yang besar ini. Ada yang salah? Sudah cukup. Aku mau istirahat makan siang. Hari ini aku makan Nutorella. Singkirkan label wadah Nutella. Lalu warnai dengan cat akrilik perak. Lapisi dengan polis akrilik. Warnai tabung karton dengan cat coklat. Gunakan kuas tipis dan cat perak untuk membuat pola pegangannya. Tempelkan pegangan pada tutup wadah. Hmm, enak sekali. Mari kita isi daya dengan coklat tenaga Thor. Sekarang aku bisa lakukan apapun. Bahkan mengangkat palu ini. Kalian suka makanan manis kami? Beri komentar resep mana yang ingin kalian tiru. Apa kalian akan membuat kue dengan Infinity Stones? Soda untuk Hulk? Nutella untuk Thor? Atau coklat batang untuk Spider-Man? Jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak melewatkan resep-resep baru superhero dari Troom Troom. Terima kasih telah menonton!